Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat pangkat di microsoft excel jadi saya mempunyai data seperti ini yaitu data nama-nama barang di toko bangunan kemudian disini salah satu kolomnya itu ada kolom satuan nah untuk nama contoh disini kaca ya ini ukurannya meter persegi tetapi disini tidak bisa kalau untuk umusnya kan m pangkat 2 ya tapi disini saya menulisnya m2 nah bagaimana cara membuatnya akan kita pelajari disini oke langsung saja kita praktek teman-teman kita buat dulu contoh tabelnya ya home all border oke cukup kemudian ada beberapa cara yang bisa teman-teman terapkan disini contoh kita akan ke m2 ini ya kalau sudah terlanjur ditulis seperti ini teman-teman double klik kemudian tinggal sorot yang bagian 2 nah seperti ini kita zoom ya oke seperti ini kemudian kita block kemudian klik kanan di cell ini kemudian pilih format cell nah disini di pengaturan format cell di bagian efek disini ada beberapa pilihan yang dapat teman-teman pilih diantaranya ada strike drop ini untuk garis tengah ya kemudian di superscript yaitu untuk di atas kemudian subscribe subscribe ini untuk yang di bawah nah untuk kasus ini kita akan membuat pangkat ya berarti letaknya di atas yaitu pilih saja superscript seperti ini preview preview nya dapat dilihat di samping sini ya kemudian tinggal klik ok saja nah seperti itu sudah jadi begitu pun dengan m3 ini kita sorot seperti ini kemudian klik kanan format cell pilih yang superscript kemudian ok nah seperti itu kalau caranya sebelum menulis seperti ini ya contoh m kemudian baru kita klik kanan format cell baru superscript klik ok baru kita tuliskan angka 2 nah seperti itu sama saja silahkan teman-teman mau pakai cara yang mana silahkan kemudian bagaimana kalau rumusnya contoh o2 gitu ya sama saja kita pilih dulu kemudian kita sorot bagian yang ingin kita beri format cell nya kemudian pilih yang subscribe yang bawah ya klik ok nah seperti itu oke gimana teman-teman mudah ya selamat mencoba semoga tutorial ini bermanfaat mungkin cukup sekian tutorial dari saya ya semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe selamat mencoba